Ratusan warga rela antri berdesakan dan bahkan saling dorong saat petugas akan memulai mendistribusikan minyak goreng curah di sebuah distributor minyak goreng di jalan Kapten Sudipyo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah warga mengaku antri sejak pukul 8 pagi padahal pembelian minyak goreng baru dimulai pukul 11 siang. Warga rela antri karena harga minyak goreng curah di pasaran saat ini mencapai Rp22.000 per kilogram. Jauh dari harga ajaran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain Ibu Rumah Tangga, warga yang antri sebagian besar adalah pedagang gorengan dan pedagang warung makan. Mereka khawatir kesulitan membeli minyak goreng pada saat lebaran nanti. Ini rela, ambil panas. Relapa, tapi ya berharap mudah-mudahan bisa cepat turun lagi, stabil lagi minyaknya ya. Jangan seperti ini lagi, kasihan rakyat. Tapi kenapa bu panas-panasan? Demi minyak, Pak. Demi minyak jualan. Mau jualan nasi ini, Pak. Sebulan kan ribun. Ini nanti lebaran jualan, Pak. Berarti cari minyaknya bisa beli minyak jualan? Susah, ada sih di mal, tapi mahal. 50-53. Sekarang beli minyaknya 50. Gorengannya jual berapa, Pak? Operasi pasar minyak goreng cura murah ini dikelar Dinas Kooperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal bersama distributor minyak goreng. Sebanyak 12.500 kg minyak goreng cura digelontorkan selama 4 hari dengan pembelian dipatasi 10 kg per orang. Dinas Kooperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal bersama dengan PTSGT mengubahkan minyak goreng cura sebanyak 12.500 kg. Kita akan mencabikan selama 4 hari, Pak. 4 hari. 4 hari. 4 hari, tiap-tiap warga berhak maksimal 10 kg. Mereka cukup bawa KTP Kota Tegal, langsung membayar, ditimbang, langsung pulang. Operasi pasar ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kesulitan membeli minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi pemerintah. Warga berharap pemerintah menjamin ketersediaan stok minyak goreng dan harga minyak goreng yang terjangkau. Yuli Ardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah.